Hai semua apa kabar kalian semoga selalu sehat dan baik ya masih bahas anime Tokyo Revenger langsung masuk ke chapter 102 sampai 103 tentu saja di chapter ini masih bercerita tentang Takemichi dan kawan-kawannya yang mencoba untuk mengalahkan Taiju dan sebelum lanjut jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen dan juga subscribe bersama-sama kita bangun channel ini agar senantiasa selalu menghibur di chapter 102 Hakai akhirnya memutuskan untuk melawan Taiju dan meminta kawan-kawannya untuk mundur karena melihat kondisi mereka yang sudah babak belur dia juga mengucapkan terima kasih ke teman-temannya karena dia sudah tidak takut lagi Hakai menghadapi Taiju dan berkata kalau dia tidak akan memakai seragam Black Dragon lagi Taiju mendengar ucapan Hakai langsung berkata dengan penuh amarah kalau Hakai membodohi dirinya sendiri dan berpikir kalau Hakai kuat karena menurut Taiju yang namanya keluarga tetap keluarga dan Hakai berani membantah saudara tertua yang menjaga keluarga Siba Yusufa yang melihatnya berteriak menyuruh Taiju menghentikannya dan jangan sampai melukai Hakai Tiba-tiba Hakai langsung memukul Taiju sambil berteriak Geng Tokyo Manji wakil kapten divisi 2 Hakai Siba untuk melindungi Yusufa dan teman-temanku aku akan menghancurkanmu demi melindungi teman-temanku Hakai terus mencoba menyerang Taiju Chifuyu dan Mitsuya yang melihatnya menyadari kalau Hakai telah berubah dan Chifuyu berkata kalau dia tidak akan membunuh Taiju Hakai hanya akan menghancurkannya Chifuyu juga berkata ke Takemichi kalau masa depan akan berubah Hakai sudah terlihat mulai kelelahan sedangkan Taiju masih kuat memukul Hakai sambil berkata apakah dia harus mendapatkan cobaan untuk mencoba membunuh kedua saudaranya meskipun dia sangat mencintainya karena pukulan itu Hakai langsung terjatuh Taiju juga berkata kalau orang-orang Toman harus mati dan jangan berpikir kalau bisa kabur karena dia telah menyuruh ratusan anak buahnya untuk mengepung gereja dan benar saja saat Chifuyu melihat keluar ternyata sudah ada ratusan orang Black Dragon di sana Takemichi berkata kalau dia tidak akan kabur karena jika mereka tidak menghancurkan Black Dragon maka masa depan tidak akan berubah dan Chifuyu membenarkan sekaligus setuju dengan pendapat Takemichi Mitsuya sambil tersenyum berkata kalau mereka sangat sial begitu juga dengan Takemichi Yusuha yang melihat Mitsuya tersenyum pun marah dia berkata janganlah untuk tersenyum karena semua ini bukan candaan karena Mitsuya bisa mati Mitsuya meminta maaf ke Yusuha dan berkata ekspektasimu bisa membuat orang lain terluka ekspektasiku membuat Hakai terluka aku tidak layak sebagai seorang kakak Kau telah melindungi Hakai seorang diri Yusuha aku sangat menghargaimu Masuk ke chapter 103 di mana cerita diawali dengan flashback kisah Yusuha kecil Di mana dia menemani ibunya yang terbaring di rumah sakit Ibunya berjanji kalau akan melindunginya tapi tak lama ibunya meninggal dunia Yusuha yang pergi berkunjung ke makam ibunya dan mulai bercerita soal Hakai yang sudah mulai tumbuh besar dan masuk sekolah dasar Yusuha berjanji ke ibunya kalau dia akan melindungi keluarganya dan meminta suatu saat ibunya akan memeluknya lagi Tapi setelah ibunya meninggal siksaan Taiju pun dimulai Setiap hari tak terlewat seharipun Taiju selalu marah dan memukuli mereka walaupun mereka melakukan kesalahan kecil Yusuha mencoba menghentikan Taiju memukuli Hakai dengan membuat perjanjian dengan Taiju kalau Yusuha akan menerima hukuman Hakai Bertahun-tahun Yusuha sendirian yang melindungi Hakai Itulah alasan kenapa Yusuha langsung mengambil kesempatan yang Kisaki berikan kepadanya Dan Yusuha memutuskan untuk melakukannya sendiri Tapi setelah melihat usaha teman-temannya dan juga Hakai yang melawan Taiju demi melindungi dirinya Bahkan Hakai berkata kalau dia akan melindungi Yusuha jika itu adalah hal terakhir yang akan dia lakukan Yusuha pun merasa kehadiran ibunya yang memeluk dirinya kembali dan tersadar kalau dia tidak sendirian lagi Karena hal itu dia mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya Chifuyu terjatuh karena kakinya sudah terluka parah Begitu juga dengan Mitsuya dan Takemichi Hanya tinggal Hakai yang masih kuat berdiri Dia meminta maaf ke Takemichi karena Takemichi sudah berjuang melampaui batas kekuatannya Taiju mengatai Hakai kalau Hakai itu bodoh karena dia akan kehilangan segalanya Tapi Hakai menyuruh Taiju untuk diam dan berkata Sesali kesalahanmu di neraka itu akan menyadarkanmu Sekarang aku mulai mendengar suara-suara Dan mereka pun tersadar kalau suara itu adalah suara CB250T milik Mikey Terima kasih Terima kasih